Seperti ini bentuk NPK 12-12-17 Hasil pemumpukan NPK pelangi 12-12-17 sebanyak 4 kg Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kopi inspirasi 81 teman-teman semuanya ya Gimana kabarnya teman-teman semuanya Semoga sehat walafia selalu ya Oke kali ini saya akan membahas tentang salah satu jenis pupuk yang digunakan oleh petani suwadaya Yang sangat menarik disini ada sebuah pertanyaan yang membuat saya ingin membahasnya Nah sebelum kami lanjutkan teman-teman Bagi teman-teman yang ingin melihat video aslinya silahkan lihat di link ada di deskripsi ya teman-teman semuanya Oke teman-teman kita lanjutkan teman-teman semuanya ya Nah jadi postingan ini diunggah oleh salah satu channel channel sawit senior Yaitu petani sawit milenial Nah disitu ada di kolom komentar sebuah pertanyaan yang sangat menarik ya teman-teman semuanya Yaitu dari akun NCH Nah disitu menanyakan Selisih harga antara 12.12.17 dengan 13.627 berapa ya pak? Nah itu pertanyaan pertama Pertanyaan yang kedua adalah Kalau pakai 12.12.17 Tetap harus ditambah KCL atau MOB juga kan? Nah itu pertanyaannya teman-teman Lalu dijawab oleh beliau ya pemilih channelnya yaitu petani sawit milenial channel Produk pelangi dari pupuk kaltim NPK pelangi blending selisih 25.000 Secara teknis Kalau menggunakan NPK 12.12.17 harus ditambah KCL Dosisnya 1 kg per pohon per tahun Nah ini nanti kita bahas ya teman-teman Tapi sebelumnya mari kita saksikan dulu Dari awal posting ini saat pemupukan Nah ini teman-teman kita tonton bareng-bareng teman-teman ya Berikut cuplikan videonya Salam Tandaan Berduri Sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya Kita berada di kebun kelapa sawit yang Sedang dalam proses pemupukan Pupuknya Pupuk NPK 12.12.17 4 kg per pohon Seperti ini Kerapatan tembaran dari pupuknya Ini seperti ini buah sawitnya Ini ya Jadi ini yang Bentuk paling bagus ya Dari pohon kelapa sawit yang ada di kebun ini Jadi yang disini sekitar 6-7 tahun ya Ini kemarin pernah kita hitung Ininya Umburnya dari jumlah pelepahnya ini Berapa kilo pang? Ya Ini disebut pupuk fus Atau biasa disebut juga Jenis kompon Atau juga disebut Dengan jenis granular Jadi Berapa kali itu man? 8 kali ya 8 kali takaran itu ya Jadi cukup Pemupukan untuk 2021 ini Sudah dilakukan Kemarin dulu itu 2020 ya 2020 ya Jadi seperti ini Penebara Ini sebanyak 4 kilo ya 4 kilo Dosis Pemupukan pupuknya ya Ini tertebar rata di area piringan Ini butiran-butiran pupuk yang Ditebarkan barusan saja Ini dosis 4 kilo ya Harapannya Ini buahnya makin bagus ya Padahal sudah bagus ini Kalau kita lihat seperti ini Jadi keberhasilannya itu Terletak juga di Pohonnya Kalau pohonnya unggul Dengan Hasilnya akan baik Ditambah lagi dengan Pemupukan yang terjatual Nah sekarang bagaimana cara Menambahkan KCLnya teman-teman Pupuk yang digunakan adalah NPK 12-12-17 Sebanyak 4 kilogram Per pohon Atau per pokok ya Sedangkan standarnya adalah Kaliumnya ini adalah 27 Kalau pupuk itu standar untuk Sawit usia TM Nah sekarang bagaimana Jika 17 Kita standarkan menjadi 27 Nah seperti itu teman-teman ya Kita ubah dulu 4 kilogram menjadi gram Karena Supaya mempermudah untuk perhitungan teman-teman ya Yaitu menjadi 4000 gram Sekarang kita hitung standarnya teman-teman Yaitu 27 Ini ya standarnya Persen Dikali 4000 gram Sama dengan 1080 gram Nah sekarang Nah sekarang Yang 17 Ya kita hitung juga 17% Dikali 4000 gram Yaitu sama dengan 680 gram Nah sekarang kekurangannya berapa Kita hitung ya Kekurangannya 1080 gram Dikurang 860 gram Yaitu ketemunya 400 gram 400 gram Kalau kita jadikan kilo Yaitu 0,4 kilogram Ini hitungan Per pohon Nah itu teman-teman ya Kemudian Bagaimana Jika Kita hitung Pertahunya Diperlukan berapa Caranya adalah Misalkan Satu tahun Itu sama dengan Dua kali pembukan Berarti Ada Dua semester Semester pertama Semester kedua Caranya adalah Dua kali 0,4 Kilo tadi Yaitu Hasilnya adalah 0,8 kilogram Per pokok Pertahun Jadi ini hitungannya Sudah bertahun Jadi satu tahun itu Kalau kita bulatkan Ya 0,8 Ya kira-kira Satu kilogram Per pokok Pertahun Jadi sama dengan Perhitungan yang ada Di Postingan tadi ya Teman-teman Jadi Hitungan satu tahunnya itu Satu kilogram Per pokok Pertahunnya ya Jadi Aplikasinya seperti apa Aplikasinya adalah Saran Saran dari Aplikasi dari kami NPK 12 12 17 Itu sebanyak 4 kilo Itu bisa Di aplikasikan Di bulan Februari Kemudian Penambahannya Bagaimana KCL 0,5 kilogram Atau setengah kilo Bisa Di aplikasikan Di bulan Maret Atau Di bulan April Untuk kami Tidak menyarankan Untuk digabung Sekaligus Yang pertama Bisa tidak Merata Yang kedua Yaitu NPK 12 12 17 Sudah mengandung Kalium Tinggal penambahan Saja Penambahan Supaya dia Mendapat kalium Setelah Pemupukan Ini juga Masih ada Stok kalium Maka kita Pupukan Sesudahnya Yaitu bisa Di bulan Maret Atau April Untuk persediaan Karena Pupukannya Panjang Yaitu 6 bulan Sekali Nah itu Teman-teman ya Cukup jelas Saya sampaikan Untuk penambahan KCL Sekian Kita lanjut Ya teman-teman Untuk lihat Videonya Untuk Masa Panen Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!